Kita akan mulai acara ini, kita akan buka dengan doa yang akan saya pimpin Mari kita berdoa Selamat malam Tuhan, puji syukur Kami masih engkau boleh beri kepercayaan Engkau mempercayakan pelayanan malam kesaksian online pada malam hari ini Kami bisa melangsungkan Dan kiranya engkau memberkati acara ini Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Berkati segala apa yang kami bincang-bincangkan Apa yang kami sharingkan Biarlah semuanya itu tidak keluar dengan sia-sia Tetapi beli menjadi suatu berkat Tuhan Kami mau serahkan kami sebagai manusia yang terbatas, yang berdosa ini Kiranya engkau Tuhan layakkan kami, ampuni kami Dan persiapkan kami untuk kami boleh melayani engkau, memberikan yang terbaik Dan kami juga berdoa buat rakan-rakan yang akan mengikuti siaran ini Baik secara live maupun melihat secara siaran tundanya Kiranya engkau juga memberkati Terima kasih Tuhan, engkau berkati setiap gadget, setiap perangkat yang kami gunakan Ini doa kami yang jauh dari sempurna Kami alaskan dalam namamu, kami berdoa Amin 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 Nah, ya tadi Pak Soni mengangkat tema pengampunan antara Allah dan keluarga Ya, ngomong-ngomong ini ternyata masih dalam ini ya Pak ya, apa namanya? Perayaan apa? Rangkaian bulan keluarga Perayaan Rangkaian bulan keluarga Gitu ya Oke, nah Rangkaian bulan keluarga yang dimana top tema besarnya itu keluarga yang berproses di dalam Tuhan Nah, kebetulan Pak Soni mengangkat tentang pengampunan gitu ya Pak ya Betul Pak Ari ya Ada Nah, kisah apa ini ya? Menurut Pak Soni kenapa kok mengangkat tema ini Pak Soni? Nah, gini Kak Ari, sebelum kita membicarakan apa itu pengampunan Oke, sebetulnya kita ingat dulu sebelum ada pengampunan itu atau sebelum menginjak Apa itu pengampunan berarti kan sebelumnya itu ada kesalahan Oke Kalau enggak kesalahan mungkin perbuatan yang mungkin tidak kita setujui Atau salah atau kesalahan Nah, di dalam suatu tindakan yang salah atau tindakan yang tidak disetujui Itu otomatis ada prosesnya Betul ya? Betul Makanya kalau di dalam bulan September ini Gereja kita mengangkat tema besar keluarga yang berproses dalam Tuhan Kita ingat, proses itu sebetulnya tidak gampang-gampang amat Betul ya? Betul Atau kalau kita di dalam keluarga ketika istri kita atau di dalam proses mengandung Itu cukup lama Iya Sembilan bulan ya Betul Penantian Itu proses yang harus kita lalui dan harus kita alami Dimana kita berdoa agar selama proses itu tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan Kembali lagi kita tentang proses Bangsa Israel keluar dari Mesir Itu proses yang panjang, betul enggak? Betul sekali Nah, di dalam proses itu seringkali kita berbuat salah Sehingga Kalau kita mengingat keluarga Sebetulnya keluarga yang mula-mula itu mungkin Kak Hari sudah pernah mendengar ketika kita sekolah minggu ya Di Ada Adam dan Hawa Itu keluarga mula-mula yang Tuhan ciptakan Betul Tetapi ingat Kak Hari Ketika si iblis cemburu dengan keluarga yang diberkati Tuhan Yang diendos oleh Tuhan Kemudian Hawa dibujuk dan salah melakukan kesalahan Betul Apa yang dikatakan sama Tuhan ketika Tuhan meminta pertanggung jawaban kepada Adam Mungkin Kak Hari ingat Ini loh Adam, gara-gara Adam saya ikut makan Bener enggak? Saling menyalakan Iya Apakah ada pengakuan? Apakah ada permintaan maaf kepada Tuhan? Di dalam kitab suci tidak ada permintaan maaf loh Baik Adam maupun Hawa Tetapi karena Allah yang sudah menciptakan keluarga yang mula-mula itu Juga tidak serta-merta memberi pengampunan Begitu ya Tetapi Proses yang cukup panjang Allah mengatakan Keturunan daripada Perempuan ini Akan meremukkan kepalamu Si ular atau si iblis Jadi pengampunan itu juga proses Tuhan sendiri sudah mengatakan seperti itu Itu kalau kita bicara tentang pengampunan Ada kesalahan atau tidak yang disetujui Kemudian merupakan suatu proses Gitu Kak Ari kalau menurut saya ya Boleh Iya sip Mantap-mantap Oke Pak sebelum kita lebih jauh bahas itu Nah ini mungkin Bagi rekan-rekan yang di sini Itu mungkin enggak semuanya kenal Pak Soni gitu ya Kata orang kan Kalau enggak kenal enggak sayang gitu ya Meskipun Pak Soni ini sering Mukanya nampang terus ini Kalau di gereja itu ya Nah ini boleh dikenalkan ini Siapakah Pak Soni atau Pak Soni ini sudah berkeluarga enggak Nah jangan-jangan Enggak berkompeten gitu ya Silahkan Pak Soni Terima kasih Kak Ari Bapak Ibu sekalian Para pemirsa maupun jemaat Yang mengikuti IG Labs malam ini Perkenalkan saya Soni Sumarsono Yang saat ini Di dalam keluarga Kami dikaruniai Tiga orang Anak Yang pertama Laki-laki Yang kedua Perempuan Yang ketiga Laki-laki Nah ketiga anak kami ini Semua masih studi saat ini Kak Ari Oke Jadi kalau Bapak Ibu Sudah sekalian Mengenal keluarga kami Tentunya Setiap hari minggu ada di gereja Pagi maupun Sore hari Iya Itu Kak Ari Enggak pernah absen gitu ya Oke Iya Istri saya satu Kak Ari Anaknya yang tiga Yang tiga Oke Oke ya Pak Soni Nah itu dia ya Oke Pak Soni sudah bilang Kalau dalam berkeluarga itu Ya itu tadi ya Pasti ada Proses gitu ya Dan di setiap Prosesnya itu ya Pasti ada Dinamikanya ya Ada naik turunnya Nah termasuk Tadi ada Apa Ketika setujuan gitu ya Pak ya Yang menyebabkan mungkin Ya Kalau bisa dikata Ya mungkin kita bisa berbuat Kesalahan Kita bisa Menyakiti Dan lain sebagainya Gitu ya Nah kalau di flashback Pak Soni Nah Sewaktu Pak Soni Belum Berkeluarga Belum punya anak lah Istilahnya Pak Soni sama Bu Sylvie gitu ya Nah Menikah Nah Kira-kira Gambaran Keluarga yang seperti apa Pak Soni Yang Pak Soni jalani Itu ya Namanya keluarga kan beda-beda ya Pak Soni ya Kalau Pak Soni nanti boleh Ditangkepi juga Kalau bedanya keluarga zaman Pak Soni Alami Sama keluarga yang sekarang Itu apa Pak Kalau kita bicara keluarga Tadi ditanyakan mengenai Sebelum Hadir Anugerah Tuhan melalui anak-anak Kita selalu berdua Yes Selalu berdua Kemudian ketika Kita sudah Menyatakan Membentuk satu keluarga Yaitu suami dan istri Dulu itu Tidak ada gambaran Tentang Bagaimana Keluarga yang Yang harmonis Yang kita rancangkan Maka Yang saya ingat Pada waktu kita berdua Memasuki awal-awal Pernikahan Itu Adalah Bagaimana Kita berdua ini Berkenan di hadapan Tuhan Dan itu tidak mungkin Dan itu tidak mudah Mudah Betul Ya Oleh karena itu Selalu Istri saya juga mengatakan Nah hingga detik ini Itu suatu perjuangan Betul Kita sekarang Sudah ada Anak-anak pun Kita di hadapan Anak-anak selalu Mengatakan Belajar Berjuang Dan belajar Kalau ditanya Waktu ada Pembagian rapor Di kelas gitu Istilahnya Kalau istri saya bilang itu Kulaan sabar Oh iya Karena Kalau kita sabar Itu Perjuangan itu Akan bisa dirasakan Dengan Kalau kita sabar Otomatis Bisa mengekang Emosi ketika Ada hal yang Tidak setuju Ada yang Melakukan kesalahan Di dalam keluarga itu Saya teringat Di dalam Ya saya 33 Ayat 1 ya Eh ayat 3 Apa yang Tidak pernah Kau mau pikirkan Akan takjub Saya dulu Di desa Kari Tidak langsung Di kota Surabaya Apa yang sudah Kami rasakan Di dalam keluarga ini Ingat Ya saya 33 Ayat 3 itu Jadi Saya tidak pernah Bayangin Punya Rumah Yang ada Di Surabaya Terus Dekat gereja Dekat Orang tua Lagi Begitu ya Jadi kalau ditanya Awal-awal ketika Kembali lagi Pernikahan awal-awal Itu Kita Bagaimana Berjuang untuk Berkenan di hadapan Tuhan Dan itu Tidak Mudah Gitu Kak Ari Sebentar Ngomong-ngomong tadi Kayaknya ya Kalau Maaf kata ya Pak Zoni ya Kalau saya gak mati kok Ruhani banget gitu Kak Jujur ya Kalau Kalau Dalam gambaran Apa yang saya pikirkan Gitu terkadang Namanya Keluarga kok Sampai mikir Berkenan sama Tuhan Kan Apakah Memang Ya Mungkin Pak Zoni Dan istri ini Ada yang Berasal dari Didikan Teologi Atau gimana Atau gimana Pak Ini kok Ngomong-ngomong kok Langsung berat gitu loh Pak Keluarga Berkenan di hadapan Tuhan Wah Saya mengenal Ini istri saya itu Yang pertama Dia aktivis ya Di Waktu di mahasiswa itu Di unit Kerohanian Kristen UK3 Di UNER Nah Dari situ Kriteria-kriteria ini Sudah masuk nih Sebagai Jalan istri ya Oh Oh Otomatis Saya gak bisa Serta-merta Ikut gitu aja Minimal Saya harus Tahu juga Tentang Apa sih Yang dihendaki Tuhan Gitu ya Mungkin ayat-ayat Yang menjadi favorit Kan begitu ya Tapi jangan kaget Kalau Adakah Kres atau Tidak setuju Di dalam Oh pasti ada Pasti ada Sempat gaknya apapun Ya Pernah terjadi Di dalam Awal-awal pernikahan itu Dan Belum Dikaruniakan Anak Gitu Kalau Kita bisa Mengambil dari Kotba-kotba Dari Pendeta-pendeta kita Itu Bumbunya Oh iya Di dalam Keluarga Atau di dalam Rumah tangga Gitu Yang penting Kita tidak berbuat Dosa Saya pikir itu Kak Ari Sebenarnya gak berat-berat Banget ya Kayak kita alami Begitu Tapi menarik Gitu ya Maksudnya Mungkin Nah Keluarga-keluarga Yang di zaman sekarang Ini Pak Yang menurut Pengamatan Pak Soni Gimana Pak Nah kalau saya Menilik Keluarga-keluarga Zaman sekarang Itu kok Kayaknya ya Ya Kalau Pak Soni Coba Ngikutin Gitu ya Ngikutin Apa Berita Saya itu seringkali Mendapati Maaf kata ya Pak ya Karena saya sih Kayak baca artikel Itu Banyak Selebritis Selebritis Yang dalam Tanda kutip Ya Sudah berkeluarga Dalam tanda kutip Ya Kristen Gitu ya Pak ya Tapi Eh Nyata-nyatanya Kok Bercerai Gitu Pak Nah itu Gimana Tanggapan Pak Kalau kita bicara Kaum Selebritis Terlalu jauh Saya bukan Dari kalangan Itu Bukan Pemerhati Itu Tetapi Kenapa Kok sampai Ada Istilahnya Percerehan Betul Betul Gak usah sampai Ke selebritis Kita ada Di jemaat kita Sering kita Jumpai Dan kita Bertanya Bertanya-tanya Kan begitu Sebetulnya Apa sih arti Pengampunan Begitu Kalau kita Ngomong Mengenai Bagaimana Allah Memberi Pengampunan Itu Yang sangat Tidak Bersarat Ya Ketika Ada Seorang Wanita Yang Melakukan Asusila Kemudian Tuhan Yesus Disuruh Mengadili Orang Banyak Itu Apa Kata Tuhan Yang Merasa Tidak Berdosa Silahkan Melempar Batu Pertama Berarti Itu Ada Pengampunan Supaya Berubah Gitu Ya Seorang pelacur Di hadapan Tuhan Yesus Diperhatikan Gitu Ya Jadi Pengampunannya Tidak Bersyarat Apalagi Ketika kita Karya Kasih Tuhan Di atas Kayu Salib Apa Tidak Bersyarat Asal kita Menerima Mensyukuri Dan selalu Bersyukur Atas Kasih Karunia Itu Kembali lagi Ke keluarga Allah sendiri Yang mempunyai Pengampunan Tanpa syarat Loh kita Kembali lagi Prosesnya Itu sakit Kak Hari Alibinya Kan Sakit Kita Sudah dibuat Salah Begitu Besar Sakitnya Disini Sakitnya Disini Sulit Mengampuni Kak Hari Kan Begitu Alibinya Nah Itulah Yang namanya Pengampunan Itu Perlu Perjuangan Perlu Proses Begitu Kalau kita Bicara Perjuangan Dan proses Banyak Contoh-contoh Di Alkitab Dari Cuman Kayaknya Gak cocok Kalau kita Bicara Alkitab Bukan ranahnya Tapi Pengampunan Itu Bagaimana Kita Wujudkan Ketika Kita Menjalani Proses Itu Begitu Sulit Perjuangan Itu Begitu Sulit Tetapi Kita Harus Ingat Di Dalam Kehidupan Ini Apa Yang Perlu Kita Ingat Perjuangan Rasul Paulus Saja Perjuangan Menuju Garis Finish Jadi Kalau Di Dalam Keluarga Contohnya Anak saya Melakukan Kesalahan Apakah Saya Marah Paling Tidak Hal itu Sudah Terjadi Melakukan Kesalahan Mungkin Di Dalam Motornya Atau Mobilnya Tiba-tiba Ada Kerusakan Itu Sudah Terjadi Tetapi Kita Sebagai Orang Tua Kan Tidak Bisa Serta Merta Menyalakan Minimal Kan Klarifikasi Begitunya Bagaimana Seorang Anggota Keluarga Itu Merasa Terayomi Merasa Diperhatikan Ketika Melakukan Kesalahan Atau Melakukan Proses Di dalam Kehidupannya Dia yang Tidak Sesuai Harapan Orang Tua Mungkin Bagi Harapannya Dia sendiri Harusnya Tidak Terjadi Kan Begitu Kita Itu tadi Kulaan sabar Kulaan sabar Kalau kita Bicara di Amsal Ada Hikmat Dan Pijaksana Dan Kita pun Orang tua Masih belajar Dan Perjuang Untuk Hal tersebut Kak Ari Saya Pikir Itu Kalau kita Bicara Tentang Keluarga Begitu Ya Tadi Ngomong Dalam Keluarga Ada Proses Namanya Dalam Keluarga Berproses Pasti Banyak Itu Apa Namanya Permasalahan Kita Coba Ulik Permasalahannya Satu Misalnya Keluarga Contoh Contohnya Kalau Misalnya Saya mengambil Contoh Pak Soni Gini Pak Soni Ini Orang Yang Apa Ya Cukup Aktif Betul Ya Pak Setengah Aktif Ya Setengah Bukan Setengah Baya Harusnya Setengah Baya Bukan Cukup Aktif Kalau Dihazir Di Kacamata Saya Pernah Pak Soni Kalau Dalam Keluarga Bagaimana Pak Soni Bisa Menyeimbangkan Misalnya Pak Soni Ini Kan Di Dalam Keluarga Kepala Keluarga Terus Di Pelayanan Di Kereja Terus Mungkin Ada Me Time Itu Nggowes Nah Kelu Kerjaan Kantor Nah Itu Bagaimana Menata Propositnya Supaya Proposional Gitu Pak Nah Itu Kan Anda Kan Juga Jadi Salah Satu Masalah Juga Kan Nah Misalnya Kita Terlalu Fokus Di Salah Satu Bidang Gitu Nanti Keluarganya Ngomong Papa Ini kok Gak Perhatiin Keluarganya Dikit Misalnya Urusan Kerjaan Dikit Urusan Pelayanan Nah Kapan Ini Kita Keluarga Misalnya Misalnya Gitu Kalau Kita Ngomong Waktu Kita Ada Yang Pernah Mengenal Istilahnya Alokasi Waktu Ketika Kita Bekerja Otomatis Minimal 8 jam Ada di Kantor Ya 8 jam Sudah di Kantor Anak-anak Pun Sekolah Ada yang Gulia Ada sekolah Kemudian Istri Stand by Di rumah Suatu Saat Harus Menjemput Kadang Saya Harus Menjemput Karena Saya Sudah Purnah Tugas Di kantor Lagi Tetapi Alokasi Waktu Itu Kita Bagi Menjadi Dua Dua Ini Dua Apa Istilahnya Yang Harus Kita Lakukan Sama Istri Saya Suatu Saat Ada Perubahan Ma Atau Pak Ada Jam Tambahan Ada Les Dada Nah Istri Saya Selalu Punya Plan A Plan B Nah Itu Saya Pasti Aduin Jempol Karena Apa Ini Anugerah Talentah Yang Dianugerahkan Tuhan Bermada Istri Saya Demikian Juga Ketika Pagi Istri Saya Harus Menyiapkan Bekal Untuk Makan Siang Di Sekolah Kalau Yang Yang Kecil Dapat Makan Di Sekolah Makan Siang Tapi Yang Kakaknya Dua Ini Tidak Nah Kadang Seperti Itu Kalau Katakan Kurang Fit Ketika Bangun Pagi Pasti Kita Sampaikan Tidak Bisa Membawai Bekal Untuk Makan Siang Beli Di Sekolah Atau Beli Di Kampus Kita Keluarin Budget Tapi Anak Mengerti Hal Itu Kadang Istri Saya Merasa Capek Saya Gak Ngomong Capek Gitu Anak Tau Capek Nah Yang Si kecil Sudah Bisa Bawa Mobil Tapi Kita Orang Tua Tidak Mungkin Ngajari Tidak Punya Sin Tidak Boleh Di Jalan Bolehnya Di Perumahan Itulah Alokasi Waktu Itu Harus Kita Share Kepada Anggota Keluarga Itu Tentang Waktu Kemudian Suatu Saat Kita Ingin Nimbrung Agendanya Anak 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 Sudah Jaga Jara Papa Gak Usah Ikut Lalu Mama Gak Usah Ikut Apalagi Kalau Ibadah Sore Ada Inuansi Ngapain Datang Ibadah Sore Papa Ini Tugas Penang Tuan Kan Papa Mama Ada Ibadah Pagi Kita Harus Menghargai Me Time Mereka Atau Profesinya Mereka Kadang-kadang Mereka Juga Menghargai Profesi Kita Nah Ini Bagaimana Caranya Pak Ya Mungkin Anak-anak Yang Bisa Mengerti Tadi Kalau Misalnya Mamanya Lagi Sakit Anak-anak Sudah Ngerti Nah Bagaimana Menaruh Pengertian Itu Kepada Anak-anak Bisa Bisa Kayak Gitu Apakah Memang Karena Usianya Atau Memang Karena Sudah Diajarin Atau Gimana Pak Maaf Pak Kari Apapun Yang Terjadi Itu Tidak Berat Berat Amat Gitu Contoh Gini Ya Waktu Saya Bekerja Sebelum Purnatugas Itu Ada Kasus Tentang Uang Palsu Kalau Secara Ketentuan Atau Peraturan Ketika Maaf Ini Saya Lagi Di Perusahaan Perbankan Seorang Nasabah Atau Masyarakat Ngambil Tabungannya Sendiri Atau Duitnya Sendiri Ketika Keluar Pintu Harusnya Kan Bukan Tanggung Jawab Lagi Bang Atau Kantor Kan Kita Tidak Tau Mungkin Setelah Keluar Pintu Di Parkiran Ditukerin Kan Kita Tidak Tau Tetapi Kan Tidak Bisa Serta Merta Tentang Ketentuan Atau Tentang Peraturan Kita Harus Bertangg Jawab Pak Kari Harus Saya Keluarkan Harus Saya Keluarkan Itu Kalau Satu Lembar Dua Lembar Kehari Kalau 50 ribuan Atau 10 ribuan Atau 100 ribuan Tapi Kalau Berlembar Lembar Itu Itu Kan Permasalahan Itu Proses Dan Perjuangan Itu Tetapi Saya Mengakui Dan Harus Saya Keluarkan Tidak Mungkin Staff Staff Yang Lain Saya Membawai Kurang Lebih Ada 12 Kalau 14 Saya Lupa Harus Mengeluarkan Tapi Karena Kita Ingin Membantu Walaupun Itu Menyalahi Ketentuan Berkatnya Ada Lagi Berkat Itu Muncul Lagi Demikian Juga Kalau Kita Ngomong Di Dalam Internal Keluarga Kita Sakit Gitu Sakit Gitu Gak Mungkin Kita Atau Kita Semua Sakit Itu Tanpa Ada Penyebab Mungkin Makanan Mungkin Masuk Angin Mungkin Kita Gak Pake Paju Yang Tebel Ya Kayak Saya Gak Pake Kaca Mata Gowes Kelilipen Jadi Sakit Mata Iya Iya Kan Berarti Kan Ada Sebab Dari Sakit Itu Mungkin Kita Makannya Telat Jadi Kita Belajar Di Dalam Satu Keluarga Ketika Ada Pertemuan Di Meja Makan Itu Selalu Ingat Tuhan Menciptakan Kita Itu Sempurna Gitu Ketika Kita Mengalami Sakit Atau Ada Masalah Berarti Ada Sesuatu Yang Salah Di Dalam Apa Yang Kita Alami Kalau Kalau Kita Sudah Bisa Mengetahui Oh Ini Salah Segera Minta Pengampunan Kepada Tuhan Dan Puji Tuhan Mata Saya Begitu Bangun Pagi Sembuh Karena Malam Tuhan Mata Saya Ini Sakit Saya Salah Dan Tadi Tidak Pakai Kecamata Gitu Terus Kita Sebagai Orang Tua Ketika Anak Mengalami Sakit Kita Tidak Ngomong Sakit Yang Harus Di Rumah Sakit Sakit Karena Kesalahan Kita Sendiri Kita Sebagai Orang Tua Selalu Dan Selalu Harus Berdoa Selalu Dan Selalu Harus Berdoa Oke Anak Anak Mungkin Sudah Berdoa Gitu Karena Itu Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Seluruh Anggota Keluarga Bukan Hanya Anak Mungkin Istri Kalau Istri Juga Mendokan Suami Itu Minimal Yang Gambaran Apa Di Dalam Keluarga Itu Kari Kemudian Tadi Bicara Zaman Nong Wow Sangat Berbeda Kari Kalau Dulu Saya Masih Surat-suratan Belum Ada Gadget Sekarang Sekarang Gadget Penuh Kalau Saya Lihat Gadget Anak Anak Itu Banyak W.A. Group Banyak Teman-teman Kita harus Bangga Karena Menurut Survei Waktu Ketika Saya mengikuti Pelatihan Di Kantor Perusahaan Saya sebelum Saya pernah tugas Kita Tidak perlu Khawatir Bagaimana Anak-anak Kita Karena Anak-anak Kita Beralasinya Kepada Teman-temannya Secara Sosial Itu Beda Dengan Kita 20 tahun Yang lalu Atau 30 tahun Yang lalu Kalau Saya Sudah Usia Seperti Ini Berarti 40 tahun Yang lalu Gitu Gitu Kari Yang Nah Iya Gambaran Gambaran Keluarga Ya Menarik Tadi Berarti Kalau Saya Nanggap Konsepnya Dari Keluarganya Pak Sony Kayaknya Solid Solid Dalam Arti Sebelum Kita Memulai Tadi Pak Sony Sempat Bilang Kita Mulai Dengan Doa Gitu Ya Terus Ada Tradisi Kayak Makan Bersama Gitu Ya Pak Ya Nah Saya Rasa Tradisi Tradisi Ini Yang Kadang-kadang Di Keluarga Keluarga Sekarang Ya Mungkin Mungkin Masih Berjalan Tapi Esensinya Beda Misalnya Kita Makan Bareng Tapi Apa yang Dilakukan Tidak Ngobrol Gini Sibuk Gadgetnya Sendiri Sendiri Nah Apa Artinya Ketika Kita Berkumpul Bareng Tapi Sibuknya Terhibur Sendiri Sendiri Padahal Mungkin Ya Harusnya Dikhususkan Maksudnya Kita Berkumpul Sama Keluarga Tidak 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 Kadang-kadang Kalau Saya Lihat Di Restor Seperti Itu Pak Gitu Ya Kalau Di Keluarga Maksoni Tidak Kayak Gitu Ya Itulah Fenomenal Fenomenal Dengan Panyanya Gadget Semua Kemarin Waktu Kita Lihat Tiktok Ketika Bangun Pagi Yang Dipegang Gadget Apa Istri Gadget Ketika Bangun Pagi Yang Dipegang Gadget Apa Suami Gadget Kena Gusur Gadget Inilah Yang Membuat Kadang Kita Kurang Kurang Konsisten Di dalam Berkomunikasi Di keluarga Saya mengakui Dan itu Suatu Perjuangan Kari Kami Mengakui Tidak Setiap Hari Seperti Itu Tetapi Kita Memanfaatkan Ada Momen Kesempatan Kita Berinteraksi Kita Manfaatkan Itu Contoh Ketika Saya Mengatakan Ketika Kita Bangun Dari Istriahat Semalam Bangun Tidur Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Masih Bernafas Berarti Saya Bilang Glory To Jesus Puji Syukur Masih Kalau Kita Sudah Melayu Kalau Kita Sadarnya Itu Mungkin Kadang Kita Kalau Mau Tidur Menenggak Air Mineral Air Putih Kadang Sekitar Jam Dua Jam Tiga Kebangun Untuk Kemar Kecil Saya Sampaikan Glory To Jesus Bersyukur Kepada Tuhan Oh Melewati Hari Berarti Hari 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 Kita Sempat Keluar Rumah Entah Pagi Entah Siang Entah Malam Coba Lihat Di Atas Begitu Besar Ciptaan Tuhan Itu Dan Kita Bisa Menikmati Terus Ketika Kita Masih Bangun Baru Bangun Pagi Kita Masih Bisa Pernafas Ketika Kita Tidur Kita Harus Ingat Ada Organ Kita Yang Tidur 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 betul, betul, ya memang tantangan, salah satu tantangan terbesar gitu ya pak ya, di era-era sekarang itu memang teknologi gitu ya pak ya, kadang-kadang ada positif ada negatifnya gitu ya pak ya, positifnya banyak, oh positifnya banyak gitu ya, info perubahan jadwal jemput atau perubahan jadwal, akhirnya kita harus ke plan A, plan B, harusnya mana yang diambil kan gitu, kemudian semakin kita banyak, komunitas kita, ya gitu, kemudian, ya banyak sih ketika pandemi ini memegang peranan, betul, iya teknologi memegang peranan, betul, 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 kenandang ya itu, kenandang kan bisa jadi salah satu ancaman juga gitu ya pak ya, kenandang anak, ya kita kan sama anak kita mungkin beda generasi gitu ya, makanya kan orang-orang kadang-kadang ada yang generasi, eh generasi set apa-apa gitu ya, nah itu kan setiap generasinya memang ada kekasan, ada cirinya gitu ya, nah apalagi yang generasi-generasi sekarang itu kayak generasi yang memang betul-betul melek teknologi atau sadar teknologi, jadi mungkin beda sama generasi-generasi orang tua kita, kita dulu gitu ya, kalau kita mungkin, mungkin ya, mungkin saya bisa salah gitu ya, mungkin kita pakai HP ya, kalau perlu pakai, kalau sudah ya, nggak bisa HP yang terus, tapi kan anak-anak kita kadang-kadang yang masih sekolah, itu kadang-kadang kalau waktunya belajar misalnya lagi asik main handphone ayo belajar, ini, 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 oh nantilah ya, seolah-olah kan HP itu kayaknya sesuatu yang menarik memang gitu ya teknologi itu sesuatu yang menarik kadang-kadang kalau nggak dibatasi ya itu tadi bisa wah bisa nggak karuan gitu ya oh kadang-kadang cybercrime aja banyak sekali gitu kan oke, siap pak nah lanjut pak kalau saya boleh tanya, nah eee tentang perang nah peran di dalam keluarga nah ini pak suami kan sebagai suami besi itu sebagai istri nah kira-kira pembagian peran ini tanggung jawabnya gimana pak misalnya kalau orang zaman dulu yang saya tahu ya pak ya, koreksi kalau saya salah pak ya kalau zaman dulu wis, urusan rumah tangga perempuan aja kalau laki urusannya kerja keluar cari uang nah jadi kalau misalnya kalau anakmu nilainya dapet jelek wah itu yang salah pasti mamanya nggak becus kalau orang zaman dulu itu kayak gitu pak nah apakah pak soni gimana tanggapannya atau pak soni ini yang kayak apa keluarga yang membagi perannya seperti apa iya kalau kembali lagi tadi ketika kita mengawali hari yang baru kan selalu mohon perkenan Tuhan ya betul Tuhan menuntun ke jalan yang Tuhan kehendaki memang beda tipis ini dikenan Tuhan apa berkenan untuk keinginan kita sendiri kan begitu kami tuh bersyukur ketika anak-anak ini Tuhan kasih kesempatan Tuhan kasih berkat boleh bersekolah di sekolah Kristen gitu ya sehingga kami sama mamanya atau suami istri itu tidak terlalu berat-berat banget untuk mengarahkan anak-anak itu tentang alokasi waktu ada yang sangat-sangat disiplin kadang-kadang kita orang tua kalah disiplin sama anak-anak kemudian tentang tanggung jawab memang tanggung jawab ini harus kita selalu mengingatkan itu kembali lagi ke proses dan pengampunan itu harus kita berikan kalau anak-anak itu merasa melakukan yang tidak sesuai atau salah mungkin kita sebagai orang tua memintakan ampun Tuhan ampuni anak-anak kami kan begitu ya terus dan agar menjadi pembaruan hidup untuk hari yang esok kan begitu dan kalau kita mengambil tanggung jawab seperti saya punya anak tiga kakaknya tanggung jawab banget kepada adik-adiknya demikian juga kalau si adiknya ini minta apa kadang-kadang kakaknya sudah mensupport sehingga kita dari jauh orang tua ini wah puji Tuhan syukur glory to Jesus gitu ya melihat anak-anak seperti itu kemudian di dalam pelayanan juga ini doa orang tua atau harapan orang tua waktu anak-anak masih kecil jadi bagaimana talenta yang Tuhan anugerahkan itu bisa kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan ya kami bersyukur sama istri saya itu anak-anak boleh menjadi bagian di dalam pelayanan di musik gitu ya itu salah satu mengelola tanggung jawab gitu ya kemudian coba kita flashback lagi ketika anak-anak kita masih kecil Bapak Ibu sekalian mungkin kalau melihat anak kecil itu pasti yang ingin mendekatkan ke orang tua gitu gambaran Natal itu Firman menjadi manusia itu berupa bayi ya bayi kenapa sih Tuhan menyelamatkan gitu gak secara cepat disulap gitu kembali lagi proses sampai Tuhan Yesus menjadi remaja menjadi pelayanan full time pelayanan sampai di terakhir karya salur di karya kasihnya di kayu salib itu proses semua kita melihat anak-anak kecil waktu kecil bagaimana kita menggendong apakah kita sekedar besar kita tetap menggendong juga kita menghargai waktu-waktu pertumbuhan mereka nah perjalanan itu yang tidak boleh kita lupakan Tuhan hadir di dalam keluarga Tuhan ada di dalam proses perkembangan anak-anak gitu demikian juga yang selalu harus kita syukuri adalah anugerah pemeliharaan utamanya kesehatan anugerah pemeliharaan kesehatan itu Kak Ari kalau kita ditanya porsi-porsi tanggung jawab di dalam keluarga ya mungkin itu sudah berkat atau talenta yang Tuhan sudah anugerahkan saya sampai istri saya itu hanya melihat dari jauh terus mengucap syukur gitu gitu Kak Ari iya 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 ngomong ya bagi rekan-rekan yang oh sampai lupa saya sorry bagi rekan-rekan yang mau nimbrung yang mau bertanya silahkan gitu ya kok saya yang kebanyakan tanya ini ya ya silahkan tulis di kolom komentar nanti ada rekan saya Kak Tuti yang direkam gitu ya yang akan membantu membacakan gitu ya oke lanjut Pak Soni apa ya tadi ya oh ya tadi ngomong-ngomong kayaknya keluarganya Pak Soni ini kok selalu meskipun meskipun ya adalah problem adalah masalah tapi ujung-ujungnya yang keluar itu selalu positif gitu Pak ya selalu positif nah ada gak kejadian ya yang selama Pak Soni jalani bersama keluarga ini yang bener-bener berat sampai bener-bener kayak titik terendah memuji iman gitu Pak atau sampai ya dalam tanah kutip bisa mempertanyakan waduh kok Tuhan kasih aku kayak gini ya kasih keluarga aku kayak gini ya ada gak Pak bisa ceritakan Pak bisa di share Pak kalau tentang sampai titik terendah Pak Puji Tuhan belum sampai selama saya selama saya 23 tahun pernikahan itu puji Tuhan masih Tuhan menopang ya sampai tergeletak gitu ya masih menopang oke gitu kemudian apa sih kira-kira kok dikatakan belum sampai tergeletak atau ke titik nol gitu sebetulnya apa yang sudah disepakati ketika kita mula-mula membentuk rumah tangga itu yaitu berkenang di hadapan Tuhan jadi kalau kita mengatakan di karuniai hari yang baru kita tidak tahu di hari yang baru ini mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu tetapi kalau kita senantiasa menaruh harap di dalam kedaulatan Tuhan itu yakin yakin dan yakin itu pasti baik gitu loh selama perjalanan keluarga 23 tahun saya sampaikan puji Tuhan tidak sampai ke titik terendah gitu oke kalau mengenai sakit anak-anak sakit ya kita selalu seperti yang saya katakan tadi jika kami orang tua merawatnya salah ampuni kami Tuhan dan layakkan kami mohon kesembuhan pulihkan kembali kesehatan anak-anak kami istri kami juga gitu karena kita harus mengakui talenta yang dianugerahkan Tuhan hari tiap hari itu selalu baru kalau Pak Wahyu pendeta Wahyu mengatakan setiap hari selalu baru bukan selalu ada tapi selalu baru talenta yang dianugerahkan Tuhan itu loh Kak Ari mungkin yang bisa saya bagikan oke siap mungkin ada ada yang bertanya belum ada belum ada yang bertanya oke kalau masih belum ada ya saya harus tanya lagi gitu ya gak mungkin gitu ya Pak Pak Sani sekarela menjawab ya Pak ya oke tadi sempat saya kepikir tapi kok tiba-tiba hilang ya sebentar saya perlu loading dulu Pak ya oke nah oh iya Pak gini Pak saya ingat sekarang kalau yang saya tahu Pak ya misalnya di dalam keluarga itu mungkin ini sudah disurvey juga gitu ya sebagian besar kalau anak-anak itu mau mengenai anak kalau anak-anak sakit hati itu presentasi terbesar selalu yang salah itu kayaknya figur ayah nah gimana Pak Sani selama ini yang menjalani sebagai figur ayah apakah ya bagaimana supaya ya itu tadi survei itu memang benar-benar kayak gitu supaya bisa gak sampai jangan sampai lah masa figur ayah ini memegang peranan peranan sakit hati dalam seorang anak gitu ya sedangkan ya mungkin ibu ada tetapi tidak sebesar ayah ya baik hari kalau mengenai tanda petik sakit hati anggota keluarga ya mungkin bukan anak aja tapi kalau tadi survei tentang anak-anak saya setuju aja ketika itu pernah saya alami ketika anak-anak masih kecil ini seolah-olah kita sebagai seorang ayah atau kepala keluarga itu melekat sekali harus benar sehingga anak selalu salah kalau tidak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan gitu itu pernah saya alami tetapi lambat laun itu kita merasa kita merasa kita salah apalagi kalau ada parenting setiap setahun ada apa rangkaian acara bulan keluarga gitu itu akan memperbarui kita oh kita salah sebagai cermin kita salah kemudian ada beberapa perkembangan anak menjadi remaja sebelum remaja kan masih kalau kelas 6 kelas 1 SMP itu kan sudah mulai tidak mau disalahkan tidak mau disalahkan jadi kita harus menjaga betul jangan sampai anak-anak itu menjadi tidak cocok dengan seorang kepala keluarga atau seorang ayah atau papa istri saya pernah mengatakan tidak mungkin anak-anak itu berani kepada orang tua paling mereka pasti menerima apa yang menjadi keputusan seorang orang tua atau ayah dia merasa oh aku anak oh itu papa oh itu mama jadi itu yang harus kita pangkas jangan sampai ada jarak sehingga istri saya selalu mengatakan kita tidak boleh alergi minta maaf kita tidak boleh alergi minta maaf mungkin kalau saya lupa diingatkan sama anak saya lewat gadget bapak tadi lupa ya maaf lupa maaf ya kak maaf ya dek selalu ada kalau mau boleh cek ini tidak ada pinya handphone di keluarga kita sepakai tidak boleh pakai pin jadi kita bisa buka seharian apa saja yang dilakukan atau komunikasi anak-anak orang tua bisa di cek tidak ada pin sering kita mengunculkan maaf ya itu kata maaf itu bagian salah satu dari pengampunan proses pengampunan itu adalah perjuangan itu itu karis mantap oke ada satu pertanyaan dari hari susanti oke bagaimana caranya mengarahkan anak-anak tidak mau melayani Tuhan terutama mungkin di luar baginya pak sorry anak-anak melayani bagaimana tips-tips mengarahkan anak-anak menggiringnya pak terima kasih bu hari jadi kalau ditanya khususnya kami di keluarga kami kok anak-anaknya pak soni itu hadir di gereja dalam pelayanan sebetulnya gini bu hari sebelum kita mengatakan kepada anak-anak untuk ikut di dalam pelayanan kita harus mengakui itu kedaulatan Tuhan dan kita harus berdoa di dalam hati atau bersama istri kemudian tidak langsung kita menyuruh kita ajak untuk menikmati layanan teman-teman yang ada di gereja kita ajak dulu saya ingat banget anak-anak dulu waktu kurang lebih 15 tahun yang lalu anak-anak menjadi berani main sulap atau berpuisi gitu ya nah itu buahnya tidak serta-merta pada saat itu ya kemudian kalau kita orang tua menginginkan katakanlah atau bukan keinginan tapi harapan gitu ya main musik gitu ya berarti kita harus concern kita bekali anak itu anak panahnya itu oh les musik kan begitu ya les musik ya puji Tuhan ketika anak kami itu bisa musik semua pelayanan musik buhari kalau ditanya apa cara dirinya atau tipnya diajak dulu untuk menikmati teman-teman yang sebayanya itu atau kakak-kakaknya melayani buhari sehingga kita orang tua ketika gak penginta mengatakan gak penginta untuk memuji Tuhan atau kemuliaan Tuhan karena sudah dianugerai talenta bermain musik saya pikir itu buhari kalau kesa sekarang ini bisa ambil bagian sedikit di pja ya pertamanya kan ada kakak-kakak pja yang ngajak kesa untuk ayo lihat dulu di di ini apa sekolah minggu ya itu jadi ngiringnya seperti itu buhari terima kasih semoga bisa menjadi berkat oke iya iya ngomong-ngomong dari keluarga pak swani sendiri pak swani atau ibu ini ada yang bisa musik juga tidak bisa oh tidak bisa oh mungkin kalau diruntut lagi yang lebih atas mungkin ada papi saya atau opa dari anak-anak bisa main musik oke tetapi itu oke lah kita gak perlu seperti itu tapi kalau kita ya itu tadi pasrah ya kehadiran Tuhan Tuhan akan melengkapkan gitu itu yang kita syukuri terus sekali glory to Jesus ya 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 itu ya jadi di keluarga itu harus ada itu tadi ya pengampunan gitu ya nah syukur-syukur kalau misalnya tadi pak swani dari keluarga pak swani ini sudah memberikan contoh gitu ya gak selalu statement orang tua itu selalu benar gitu ya pak swani ya kadang-kadang kita bisa salah dan jangan malu atau jangan enggan untuk meminta maaf gitu ya karena mungkin bisa jadi anak-anak anak-anak apa ya anak-anak itu melawan kita bisa jadi karena melihat orang tuanya bisa jadi melihat cerminan misalnya oh papaku kayak gini suka marah-marah aku ya tak marah-marah gitu ya kalau ketika melihat misalnya sosok seorang ayah oh papaku ternyata kalau salah minta maaf orangnya rendah hati nah mungkin kelak anak kita juga bisa menirunya gitu ya oke oke penutup pak soni nah kesimpulan apa yang pak soni mau rangkum atau mau ringkas gitu ya buat keluarga-keluarga yang melihat atau mungkin keluarga-keluarga yang lagi berjuang gitu ya pak ya namanya keluarga gak selalu baik-baik ya pak ya kadang-kadang ada yang perjuangan itu tadi mungkin ada keluarga yang ya entah hubungannya dengan anggota keluarganya ada yang retak atau gimana pak silahkan pak soni ya terima kasih kari bapak ibu sekalian yang mengikuti IG live saat ini sebetulnya kalau ditanya kata kuncinya perbincangan kita pada malam hari ini adalah pengampunan bagaimana kalau kita melakukan pengampunan kepada anggota keluarga setidaknya kita bisa memberi pengampunan terhadap diri kita sendiri kadang kita lupa apa yang kita lakukan salah itu kita belum mengampuni atas diri kita sendiri yang salah gitu langsung menyerahkan kepada Tuhan Tuhan ampuni kami padahal kita pelakunya kita harus melakukan pengampunan atau membereskan dengan diri kita sendiri setiap minggu di dalam kepaktian pendeta atau pelayan firman mengatakan mari kita secara pribadi melakukan berdoa untuk pengampunan dosa apa yang sudah kita lakukan itu tidak lebih dari 30 detik atau setengah menit padahal untuk mengidentifikasi apa yang kami lakukan atau kita lakukan salah yang tidak berkenan itu banyak sekali tetapi yang menjadi pertanyaan apakah kita benar cara mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kita tidak usah mengomong dosa kesalahan-kesalahan kita yang tidak berkenan di hadapan keluarga atau sesama rekan pelayanan itu harus dibereskan dulu kita harus mengampuni pengampunan terhadap diri kita sendiri jadi itu Kak Ari kalau kita bicara pengampunan mulailah dari diri kita sendiri gitu Kak Ari supaya kita sudah disembuhkan ketika kita berinteraksi orang merasakan jangan sampai kita yang terluka kita berinteraksi dengan orang kita membuat orang terluka tambah berakibat luka-luka-luka yang lainnya jadi healing diri sendiri dulu gitu ya Pak Yankap sudah beres gitu ya nah diri kita beres keluarga kita beres kelak pasti nanti di lingkaran yang terluar dari kita itu nanti kita akan merasakan pengampunan itu tadi siap terima kasih Pak Soni buat perbincangan malam hari ini menarik lagi ada sesi keduanya ya Pak Soni oke semoga Pak Soni gak bosen-bosen ini kali yang keberapa Pak kali ketiga kelima oh enggak sudah pernah sering dia cuma mungkin topik-topiknya nah ini oke oke terima kasih buat rakan-rakan yang sudah setia yang sudah setia ya setia live gitu ya meskipun gak banyak tetapi kami semua yakin kalau yang nonton siaran ulangnya ini pasti banyak gitu ya oke ya kita akan tutup dalam doa mungkin saya akan pimpin dalam doa mari kita berdoa selamat malam Tuhan terima kasih untuk bincang-bincang santai kami tentang pengampunan Tuhan terima kasih atas banyak proses yang kami lalui baik itu melalui keluarga kami proses yang tidak mengenakan supaya kami mau belajar bagaimana arti sebuah pengampunan kami tahu proses itu akan kami hidupi seumur hidup tetapi biarlah proses itu bukanlah proses yang hanya jalan di tempat Tuhan kiranya proses itu ada progres ada kemajuan hari demi hari sehingga banyak orang yang dibulihkan terutama dalam keluarga kami kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga kami yang mungkin saat ini kami merasakan hati kami yang tidak yang sakit hati atau tidak enak itu Tuhan entah dengan papa kami entah dengan saudara kami entah dengan ibu kami entah dengan serakan sepelayanan kami atau teman sekolah kami teman kantor kami siapapun itu Tuhan kiranya kau mau pulihkan kami bantu kami Tuhan supaya kami boleh mengobati luka-luka itu dan jangan biarkan luka-luka itu terus mengangah sehingga bisa berakibat luka-luka yang lain balut kami Tuhan biarlah kami terus memandang engkau yang menjadi panutan kami untuk kami mengerti bagaimana arti pengampunan itu Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa buat Pak Sohni berserta keluarga kiranya engkau juga terus membakati keluarga ini biarlah keluarga ini terus bisa menjadi inspirasi bisa menjadi berkat di dalam gereja ini terima kasih Tuhan kami juga berdoa buat pelayanan-pelayanan kami malam kesaksian minggu depan dan yang kau juga mau memberkati dalam pencarian narasumber maupun dalam melayani host dan lain sebagainya kiranya engkau mau sediakan semuanya setelah lagi kami akan undur diri kami akan berpisah satu yang lain sertai dan berkati aktivitas kami selanjutnya ini doa kami kami alaskan dalam namamu kami berdoa amin amin oke selamat malam rekan-rekan terima kasih saya hari dan Soni iya pamit undur diri mohon maaf kalau memang ada kata-kata kami yang kurang berkenan oke saya sampai jumpa sampai ketemu minggu depan Tuhan Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati